Perbaikan Jalan Raya Gubeng telah dilakukan selama 6 hari, lebih cepat 1 hari dari target 7 hari yang diminta Wali Kota Surabaya. Dari keterangan, badan mitigasi dan tim ahli pembukaan kembali Jalan Gubeng sudah memenuhi standar jalan, yaitu dengan peninggian median jalan 60 cm di atas jalan utama dan dengan ketebalan asfal 10 hingga 12 cm. Kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah bisa melintas, namun untuk kendaraan besar dan kendaraan angkut barang belum diperbolehkan. Baru 2 jalur yang bisa dilalui, 2 jalur sisi barat harus menunggu proses. Jadi yang kami sampaikan tadi tentu rekomendasi sebelum Jalan Gubeng itu dioperasikan secara penuh seperti semula. Nah ini saya lihat sendiri dioperasikannya belum penuh, hanya 2 lanjur aja di sisi timur begitu ya.